Ini ketua karantara, nak. Keponakan saya ini, mah. Kok, ngapain disini? Keponakan ini saya. Keponakan Bapak. Lah iya, biasanya. Bapak RW. Pak RW, ini teman saya. Keponakan saya, biasanya. Bisa sih, sekeluarga bisa dapet jabatan kayak gitu. Bisa dong. Bisa sekali. Ada yang Bapaknya Presiden juga. Bapak Presiden? Iya, anaknya apa, wali kota apa gitu, ada. Wali kota terus? Penjual pisang. Penjual pisang. Gak usah diterusin, mas. Ya lanjutin, bro. Mantunya, mantunya. Mantunya juga wali kota. Anak yang ke-2. Ini ngomongin pemerintahan Nigeria. Ponakan saya. Lah ini ponakan? Loh kok bisa sih? Berarti ini penunjukan langsung dong? Iya. Lah kalau penunjukan langsung jatuhi nepotisme, Pak. Gak bisa begitu, Pak. Banyak anak-anak muda yang lebih kompeten daripada dia, Pak. Iya. Dia bisa. Bener. SKCK aja gak lolos dia, Pak. Ini, Pak. Mas. Iya. Saya sebelum kena udah bikin. Jangan lupa. Dua tahun doang, Mas. Tapi, Mas. SKCK. Tapi, ini jelas-jelas gak pro. Semua lah. Dia profesional lah. Ini tapi ada pengusuran di luar nih. Malah di sini, gitu. Iya nih. Iya, bukannya ngurusin masyarakat. Anak muda yang orang disebut muda dari umur berapa sampai umur berapa? Coba. Anak muda. Iya. Tujuh sampai 400. Masih makan lu. Masih makan lu. Bukan masih makan, ini gak waktunya. Oh, cacau. Maaf, maaf ya. Saya sebagai omnya juga disering ingetin. Iya. Iya. Di ingetin, Mak. Coba. Iya. Maksudnya, pakai kaos dan luar kemejaan gitu. Iya. Jadi, pikirannya gak. Anak muda tuh harus produktif. Saya salah satunya jadi Ketua Karang Taruna, ini emang pembunakan saya. Ya, tapi gak bisa gitu deh, Pak. Kalau KKN ini, ya. Iya. Kenapa sih? Ada masalah apa sih, Mak? Iya, kalian nih. Kalau gak bener, kalau gak bener kerjanya boleh aja dikritik. Tapi kan saya bener. Apa? Apa bener? Tapi saya, gue yakin dia bener sih. Pemuda di sini masih pada muda, bener. Iya. Siapapun ketuanya, pemuda akan tetap muda. Programnya apa, Mas? Program yang mau dijalani. 17 Agustus bikin apa rencana anak-anak muda? Bikin itu? 17-an? Iya, apa? 17-an yang lombanya apa? Lombanya apa? Manjat laut ya, Pak katanya. Iya, lu yang emang. Lemaknya juga, Pak. Lemaknya juga. Ini gak beres nih, Pak. Kayaknya nih. Pak Rwe, mana sekarang konsultan hukumnya nih? Iya. Ini mobil udah makin deket nih, Buldosa. Iya, makanya saya mau pastikan dulu nih. Saya udah minta tolong konsultan hukum. Saya minta pastiin juga, Bapak Hibzi sebagai pemilik tanah harus ada berkas-berkas lengkap. Saya mah punya surat salinannya yang tadi. Saya berhubung di bahas program-program ini, saya ada acara juga nih di Karang Taruna lagi. Oh, mau ada apa? Mau bikin proposal buat minta sumbangan dana gitu. Sumbangan mulu, Karang Taruna. Udah disetujuin, Pak Rwe. Udah ada amal-amal. Udah berangkat ya. Keluarga lu. Keluarga ini mah.